masih kurang banyak disitu kumpul keluarga, woi dong semangat pas mau kawin kenapa saya cek-cek ini, kapan orang NTT ini kumpul uang untuk anak sekolah mari dulu, bapak anak mau sekolah sudah ada uang mari kita kumpul uang dulu kalau kawin, don't isi buku grup buat dia bilang, hmm dulu bapak anak abis isi begini, sekarang bapak anak kurang aja, betul dia kenapa orang semangat begitu? karena dong mau pesta dong mau makan enak kalau sekolah di MP kotong senpi padahal dengan satu sekolah dia pulang dia bangun, kita pun daerah dengan dia datang, dia bikin gara-gara dia pintar, dia bisa bangun seribu orang pika si kawin ini kasih uang banyak pun, salah-salah dong dua bapak hilang, kotong setengah mati uang suhabis, maka itu kawin jangan pakai uang, di kawin saja jangan pakai uang, kawin enak kenapa kita mesti bayar sebenarnya gereja harus berperan itu kawin yang pakai uang lu kalau pesta sudah ada pembergatan lu bicara kembali pesta toh, kawin ini kami kerja mati pohon kok kawin itu kan mendeklarasikan diri sebagai keluarga baru keluarga baru ini kan mesti belajar ukur kuat ini terbalik mam tua juga ikut campur kenapa kawin ini bikin yang betul sedikit main seluruh di sini nanti anak perempuan lari lari pimpulan datang, main kanan bangun lalu lama becer ini uang sebanyak yang keluar tapi kapan kita kumpul uang ini anak pintar betul cuma saat ada uang ini mari kita kumpul dulu di gereja ini ke sekolah ini orang biar dia datang dia bangun kumpunya gak sekolah apa? sekolah perspektif orang timur ini sekolah ini satu pendeta dua dokter tiga guru habis itu tegak ikiri kanan di lari pimpulan hukum putar pimpulan datang ekonomi yang son mengerti juga ditaruh pimpulan son ada yang sekolah mesin air-air di bawah sana nah air datang harus mesin son ada nanti sekolah kita punya energi luar biasa energi terbarukan dunia menuju energi baru terbarukan renewable energy maka sekolah anak-anak mari kita kirim untuk belajar tentang energi terbarukan dia pulang kembali dia bangun kita punya kampung dengan pengetahuan energi terbarukan son ada gereja dan pemerintah sama itu sama pap mesin oke jadi kita mulai berubah lihat masa depan siapkan anak-anak kita siapkan generasi kita berapa yang kita kirim kirim ke China berapa banyak kirim ke Jerman kirim ke mana-mana kita siapkan kalau kita tidak kerja kolaborasi itu tidak bisa kita harus bekerja kolaborasi untuk kita mendorong anak-anak kita sehingga gemit nanti mempunyai kekuatan ekonomi yang luar biasa karena generasi-generasi penerus adalah generasi-generasi yang ilmunya ilmu masa-masa depan semua ilmu masa depan kita punya nih satu rumah pendeta ada empat orang tiga pendeta satu lolos son salah pendeta ini son salah masuk banyak kita kurang ini mesin mesin air son ada tupang son ada tupang kerja begini kalau di bengkok itu pasti soit itu pasti orang dari TTS kalau di lurus ah Jawa dong itu Jawa itu lurus jadi kalau pergi di bangunan baru kalau kita lihat lurus kok ah lurus orang Jawa ini bengkok-bengkok ah sudah kami punya itu yang itu saja kita tidak punya yang itu saja kita sudah punya jadi kita tidak pernah membangun untuk membangun diri kita kita sedang melepaskan kebebasan untuk sekolah dia sekolah habis dia datang jadi gojek sama apa adek serjana ekonomi gojek hai sekolah selalu tinggi-tinggi kalau datang gojek karena dia tidak tahu sekolah itu untuk apa tidak ada sebuah desain pendidikannya tidak ada desain pekerjaan sehingga dia keluar dia asal-asalan saja tanah banyak nganggur semua garam kita punya garam ini berlimpah Indonesia ini impor tiap tahun 3,7 juta metrik ton garam kita pun garam banyak orang dari luar dari-tari kita pun sudah bisa orang dari luar langsung saja sendok dulu nanti kalau sudah tahu kami kerja sendiri saya dengar Pak Bupati penggaram di selatan sana bilang ada demo saya bilang nanti kalau sudah ada pengusaha betul itu demo dong berhadapan dengan saya saya kalau demo yang begitu itu saya mau ikut turun ikut pemain sendia tapi kalau demo-demo gubernur kasih turun gua berparsetan dia sudah bisa kasih turun kita mau pergi foto ya sendia tapi kalau demo anti pembangunan ini berarti kita belum menjelaskan yang benar jelaskan yang benar ulang-ulang dia tidak mau ini orang namanya ular cari pukul supaya bayar di hutan lari datang di kota dapat pukul ini namanya begitu jadi kita harus siapkan tidak ada miskin di NTT ini kita sedang salah urus kita sedang salah urus buat ternakannya hebat tadi Pak Bupati laporan saya mereka punggung wagiw sudah mulai luar berapa Pak Bupati? 26 kita nanti November datang datang dari Australia wagiw murni itu 100 ekor lalu kalau kita siapkan dengan baik ke depan kita seluruh petani-petani akan memelihara sapi wagiw dengan berat rata-rata 500 kg rata-rata rata-rata itu sapi nanti NTT itu begitu semua ini kita punya mimpi kita punya anak-anak sekolapi mana? sekolapi untuk mengurus daging terbaik kita perlu pendeta betul tapi kita selalu ada orang yang bikin sapi ini daging enak pernah ada saya bisa bikin daging enak lemak dengan daging berkumpul jadi satu dipungurat satu putar begitu daging yang lemak jadi satu ada kok? ada ada di negara lain kita harus sekolah seperti itu karena di Indonesia tidak ada kalau kita sekolah seperti itu kita punya sapi berkembang lalu kita yang adalah sapi-sapi dengan daging premium maka orang ini hebat dia kekayaannya luar biasa nah kita punya nita balik karena itu saya ingin supaya kita ini seminar jangan cuma seminar selesai dari sini potong kumpul sama-sama dia pengurus sama bentuknya sama dengan kita bangun rumah itu kumpul berapa tahun depan ini mau sekolah berapa sekolahnya pimana potong duduk runding doang potong bisa lu sekolah ini lu siap siap potong kirim ke lu karena lu ditugaskan ada misi besar yang akan kami bangun dan lu harus ikut berperan TTS kita perlu berapa gereja timur tengah gereja gemit di timur tengah selatan bersama pemerintah timur tengah selatan bersama dengan provinsi NTT berapa yang kita kirim dari sini harus rumuskan itu untuk kembali kita selesaikan kita punya masalah bicara tentang daging kita kirim orang untuk belajar di Jepang untuk belajar tentang membuat daging terbaik belajar tentang energi baru terbarukan kita kirim orang ke China belajar tentang ini kita belajar tentang mesin-mesin kita kirim baik ke China maupun Jerman kita harus siapkan berapa banyak generasi muda kita kirim Bapak Ibu semua China itu hari ini dia berkembang bukan tidak dengan desain dengan desain dia mengirim ribuan orang anak-anak muda ke luar negeri ambil mesin belajar macam-macam segala macam maka hari ini China bisa berkembang begitu hebat karena apa mereka mengirim generasi mudanya kita ini punya desain berapa banyak kita kirim sekarang ini sekolah ini berjuang sendiri-sendiri tak tahu ada dimana dia disini disini sudah kita berjuang sendiri-sendiri kita tidak pernah kolaborasi untuk membangun karena itu kita harus mulai kolaborasi desain dalam kolaborasi untuk kita menatap masa depan kita dan kita lihat ada kemulauan Tuhan untuk menyertai kita dalam membangun sekian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih